Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Seluruh petugas pelayanan Pelabuhan Padang Pai wajib diperiksa kesehatannya. Agar tidak tertular virus dipah dan cacar bonyet. Seorang pemuda mencuri pria Sanamas untuk bermain judi online. Masyarakat menyebut meriah pengandung gerahan gelar Palawan Nasional kepada Raja Klungkung, ide Dewa Agung Jambi. Tim Gabungan Pores Bangli dan Lapas Narkotika melakukan sidak ke Lapas Narkotika di Kabupaten Bangli. Petugas menggeledah satu persatu sel para narapidana di Lapas untuk mencari barang terlarang yang tidak diizinkan dibawa masuk ke dalam sel tahanan termasuk narkotika. Selain ruangan, petugas juga menggeledah satu persatu penghuni Lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang seperti korek api, uang mainan, stik kayu, dan sejumlah barang lainnya. Dari hasil sidak dapat kita lihat ada beberapa barang-barang yang tidak boleh berada di dalam emas yang tentunya bisa membahayakan baik sesamapun ini maupun dengan pegawai. Ada beberapa barang-barang yang seperti ini yang nantinya kita akan dimusnahkan dan diberikan peringatan kepada warga binaan yang tentunya yang sudah membawa barang-barang ini ke dalam Lapas. Terus kita optimalkan dalam hal pengawasan meskipun artinya petugas kurang memadai tetapi dari Kalapas sendiri bisa membeka-aukan pejabat-pejabat yang ada ataupun petugas-petugas yang lain untuk membeka-up petugas pengamanan disamping sinergitas dengan aparat keamanan yang ada di sini. Baik Polres, Bosek maupun Porami. Lapas narkotika akan memperketat pengawasan dan melakukan sidak secara rutin untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang ke dalam Lapas narkotika. Sudah bukan rahasia, banyak Lapas di Indonesia justru menjadi sarang narkotika. Tidak jarang pengundi di Lapas kembali berurusan dengan polisi karena tertangkap basah menggunakan narkotika di dalam Lapas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Masyarakat Kabupaten Kelungkung menyambut meriah penganugerahan gelar palawan nasional kepada Raja Kelungkung II, Ide Dewa Agung Jambe. Ribuan orang satu pekan lalu memadati simpang lima kota Semarapura. Mereka ingin menyaksikan kirab budaya untuk merayakan pemberian gelar palawan dari pemerintah. Kirab diawali ritual Mecaru. Mereka menandu Raja Kelungkung ke-12, Ide Dalam Semarapura, yang membawa foto leluhurnya, Ide Dewa Agung Jambe yang wafat pada tahun 1908. Kirab menuju tengah kota dan mengelilingi perempatan Agung sebanyak tiga kali dengan diiringi kesinian tradisional Balai Ganjur serta tari rudat khas Kampung Jawa Kelungkung. Kampung Jawa Kelungkung Kampung Jawa Kelungkung Presiden Jokowi Dodo pada 6 November lalu memutuskan memberikan gelar palawan kepada Ide Dewa Agung Jambe, Raja Kelungkung II. Ide Dewa Agung Jambe gugur dalam Perang Kuputan Kelungkung pada tahun 1908. Anugerah palawan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kelungkung karena baru pertama kali dan satu-satunya penobatan gelar palawan bagi tokoh yang mereka hormati. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelungkung Selain menggunakan bahan daging ayam, sapi atau babi, lawar juga dapat dibuat dari gurita. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Jalan Gatot Subroto dan Pasar. Lawar gurita dibuat dengan bumbu khas bernama basa selem khas Bali. Daging gurita yang telah dibersihkan selanjutnya direbus dan dipiriskan. Daging gurita matang selanjutnya dipotong kecil, kemudian dicampur dengan parutan dangka muda serta basa selem. Mungkin sudah ada, saya cuci dari dulu, habis itu saya buang di kepalanya kotorannya, saya buang kotorannya, saya rebus langsung rebus. Rebusnya 5 menit saja sampai air mendidih, saya angkat dan cuci kembali. baru saya potong kecil-kecil yang kalau di setelah Balinya di daerah saya diramas namanya setelah itu baru saya proses untuk pengolahan sebagai lewat dan dicampur dengan nangka dan dicampur dengan nangka ini menggunakan bumbu Bali ya? ya dengan bumbu Bali bukan bumbu genap, bumbu Bali yang bisa dibilang, di daerah saya sih dibilang bumbu selam bahasa selam dibilang, bukan bumbu genap kalau ada beberapa orang yang bilang bumbu genap, kalau di sini bumbu genap dipakai lawar, dibilang cukup nanti di sini lawarnya berasa bumbu balinya berasa banget terus pedasnya berasa beda banget sama lawar sapi dan ayam yang ada di Bali jadi guritanya berasa guritanya berasa banget Pak kamu berkesempat aja menyantap ini Pak? iya harganya terjangkau sangat terjangkau makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan gulita dan bumbu khusus harga satu porsi cukup terjangkau yakni hanya 20 ribu rupiah setiap harinya kedai makan ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 10 malam tim likutan melaporkan dari kota Denpasar informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati